10 Watak Buruk Bangsa Yahudi 1. Mereka tidak pernah ridho dengan kaum muslimin sampai kita melepaskan agama Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau ikut agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu, kebenaran, sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. 2. Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dan menyembunyikan ilmu. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. 3. Suka merusak dan mengobarkan fitnah serta peperangan. 4. Hasad dalam segala hal. Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah Allah diberikan kepadanya. Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. 5. Menistakan dan membunuh para nabi. 6. Berusaha membuat murtad dan menyesatkan kaum muslimin. 7. Mengubah kalamullah dan syariatnya. 7. Berdusta atas nama Allah dengan apa-apa yang hawa nafsu dan tujuan mereka yang rusak. 8. Merendahkan orang lain. 9. Mengkonsumsi yang haram. 10. Serakah tamak dan ambisius pada kehidupan dunia? Dan sungguh, engkau, Muhammad, akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. 9. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. 10. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 10. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 10. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 10. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan.